Nah guys di episode nanti malam kita akan dibuat semakin tegang dengan kelakuan Amanda yang semakin merajalela ya guys Dimana kali ini Amanda pun mencoba untuk menjelakai namun ternyata rencananya berhasil gagal juga Karena seperti yang kita tahu tidak ada rencana Amanda yang berhasil sepenuhnya ya guys Dan kali ini pun Abimana telah menyiapkan kejutan untuk Kinanti Dan Kinanti pun disitu begitu terharu dengan penampilan dari anak-anak kecil yang telah dihadirkan oleh Abimana Terharunya Kinanti menjadi dirinya menangis dan langsung memeluk Abimana Terlebih lagi Kinanti sebelumnya telah mengkhawatirkan Abimana karena tak kunjung datang Akibat mengalami kendala pada kendaraannya yang telah dibuat oleh si Tang Purak alia ya guys Namun Alhamdulillah saja Abimana tidak terjadi apa-apa dan saat ini keadaan Abimana masih baik-baik saja Dan sepertinya setelah acara aniversari ini Abimana dan juga Kinanti pun akan pergi ke suatu tempat Yaitu ke puncak ya guys karena keinginan Omarima untuk mendapatkan cicit harus secepatnya terlaksana Bahkan Omarima pun selalu memberikan hadiah jamu untuk kesehatan dan kesuburan pasangan suami istri Dan kali ini Abimana sepertinya tidak bisa mengelak lagi dia pun harus pergi untuk berlibur sekalian honeymoon bersama Kinanti Namun kita tidak tahu pasti apakah Abimana akan melakukan hal itu bersama Kinanti atau akan tetap menjaga imagenya dan tidak akan pernah menyentuh Kinanti Namun guys harapan kita semua tentu saja Abimana akan secepatnya melakukan itu ya guys Karena kita sudah tidak sabar lagi untuk mendapatkan keponakan online tentunya Namun yang mimin khawatirkan dan yang mimin tidak habis pikir Kenapa sih di acara aniversari Abimana dan juga Kinanti terutama di acara canving ini Kok si tangkurak alia ini malah ikut-ikutan canving juga ya guys Tentu saja kita akan dibikin ketakutan dengan si tangkurak Amanda ini Karena kita tahu pasti dirinya mempunyai rencana lain untuk tetap mencelakai dan juga menghancurkan hubungan Abi dan juga Kinanti Apakah kali ini Amanda mempunyai rencana lain ketika dirinya ikut bercamping bersama Abi dan juga Kinanti Nah guys apakah yang akan dilakukan oleh Abi dan juga Kinanti Karena kali ini Abi dan juga Kinanti tengah membuat tenda ya guys Dan tentu saja mereka akan tidur berdua dalam satu tenda itu Duh apakah kalian kebayang nih guys udah cuacanya dingin tidur berdua Ya tentu saja dan semoga saja akan melakukan hal-hal yang kita inginkan Mimin udah gak sabar nih guys Pengen melihat mereka berdua melakukan hal itu dan mempunyai momongan Tentunya pasti akan sangat lucu sekali jika mereka tengah mempunyai momongan ya guys Nah guys jika kalian penasaran jangan lupa untuk terus saksikan Kelengkapan sinetron terpaksa menikahi tuan muda ini yang tayang setiap hari hanya di ANTV